Sekarang gini, umpama ada bacaan sholawat, yaitu sholawat nariyah, sholawat nariyah yaitu sholawat, kira-kira bagus apa enggak sholawat nariyah? Bagus, bagus kan? Bagus. Kemudian ada orang yang mengkritik sholawat nariyah. Saya tidak mau pakai sholawat nariyah. Saya mau sholawatnya sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah sholawat nariyah tidak sesuai dengan sunnah? Pertanyaannya kan begitu ya. Apakah sholawat nariyah tidak sesuai dengan sunnah? Kalau anda maknai sholawat itu sebagaimana yang ada di dalam ilmu hadis, enggak masuk sholawat nariyah. Anda maknai secara umum at-tariqatul mahmudah. Jalan yang terpuji. Tentunya mengatakan terpuji pun juga ada rambu-rambu di dalam ilmunya ya. Sunnah itu cara jalan yang terpuji, sholawat nariyah masuk sunnah. Kenapa? Memang dari Nabi tidak ada hadisnya. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Nabi Talib punya sholawat sendiri. Abdullah bin Mas'ud juga membuat sholawat sendiri. Dan ketika itu zaman isinya ulama-ulama hebat. Isinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ada enggak dantara mereka yang ingkar ketika itu? Ya ada. Berarti itu dianggap kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau itu satu keburukan, di zaman itu banyak sekali sahabat yang memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang dalam orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Kalau ada penyelewengan mereka pasti akan bersuara. Bukan ada dianggap ini baik-baik sah saja semuanya sepakat. Jangan lupa kalau ulama daripada umat Nabi Muhammad ini sepakat, itu masuk dalam redaksi hadis. Umatku tidak akan bersepakat dalam suatu kesatan. Ketika Abdullah bin Mas'ud, kemudian Sayyidina Ali bin Nabi Talib membuat sholawat sendiri dan disepakati sama semua yang ada, dalam arti yang tidak ada pengingkaran atau penentangan, berarti dikatakan itu sudah masuk salah satu jalan yang terpuji. Bisa dipahami? Jelas ya? Ini dalil sholawat naryah. Dalil daripada sholawat naryah. Ini rakyat yang tadi kalau dipotong siap ngeser apa enggak? Siap ngeser apa enggak? Ini ngomongnya dong siapa. Dipotong enggak ada ngeser biasanya. Bisa siap ngeser ya? Ya insyaallah. Ini jangan-jangan. Ya insyaallah paling bagus jawabannya. Insyaallah siap ya. Kenapa? Jadi biar orang enggak bingung. Ada orang takut membaca sholawat naryah. Baru ulama-ulama kita semua membuat sholawat. Habib Ali al-Habshi membuat sholawat. Nanti ada sholawat munjiyat. Ada sholawat macam lah. Nanti ada sholawat al-Fatih. Al-Fatih lima akhliq wal khatim lima sabak nasiril haqi bilhaq. Ada itu sholawatnya. Bagus. Enggak ada masalah. Kita pahami dulu ini. Kita tentang sunnah. Sudah paham ya? Sunnah.